Saudara 300 selebih anggota jemaah dan petugas haji dari kloter terakhir 106 Embarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah Arab Saudi pada selasa pagi. Kedatangan kloter terakhir ini menutup fase layanan keberangkatan jemaah haji tahun 2024. Kloter 106 ini membawa jemaah dari 8 kabupaten di Jawa Timur, yakni Surabaya, Pemekasan, Sidoarjo, Probolinggo, Madiun, Lamongan, Gresik, dan juga Magetan. Selama di Tanah Suci Mekah, mereka akan tinggal di hotel kawasan Nispalah Sektor 9. Kedatangan kloter 106 menutup fase layanan keberangkatan jemaah haji gelombang 2 yang dimulai sejak 24 Mei. Total saudara jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang tiba di Tanah Suci Mekah sejumlah 241 ribu orang. Ya tentunya untuk perjalanan kedatangan jemaah mulai dari gelombang 1 dan gelombang 2 ini ya, pada prinsipnya berjalan dengan baik, ya Alhamdulillah lancar. Semua juga antar stakeholder sudah bekerjasama dengan baik pada saat ada penanganan keimigrasian, ya kami bekerjasama dengan KJRI untuk mengatasi permasalahan tersebut dan semua berjalan dengan baik. Juga termasuk pada saat ada kendala-kendala, barang-barang bawaan jemaah juga itu Alhamdulillah sudah bisa teratasi dengan baik dan Insya Allah ya Alhamdulillah tidak ada barang-barang jemaah yang disita di pemeriksaan tersebut. Musim haji jadi berkah bagi warga kota Mekah Arab Saudi. Mereka membuat toko dadakan yang menjajakan aneka macam oleh-oleh. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia, mereka dapat menggait pembeli dan mendulang rupiah. Musim haji membawa berkah bagi pedagang di Mekah Arab Saudi sebagai negara dengan kuota haji terbanyak jemaah Indonesia jadi konsumen yang paling disasar para pedagang. Para pedagang oleh-oleh haji di kawasan Sisyah pun fasih berbahasa Indonesia. Rupiah di pasar ini dapat digunakan untuk bertransaksi saudara. Uniknya mereka menyebut Jokowi untuk mengisyaratkan rupiah. Beragam barang ditawarkan mulai dari beragam aksesori, pakaian hingga perabot khas Timur Tengah. Jemaah haji asal Indonesia akan mendapatkan 15 kali jatah maju. Makan dan satu kali snek selama prosesi ibadah haji di Arofah, Musdalifah dan juga Mina. Seluruh menu yang disajikan merupakan makanan khas Nusantara. Sample makanan untuk jemaah selama berada di Armusna diberikan ke petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH oleh pihak masyarik atau lembaga penyedia layanan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Sample makanan dicek untuk memastikan makanan telah memenuhi kandungan gizi dan juga protein. Total sodara ada 15 kali makan dan 1 kali snek berat yang diberikan kepada jemaah saat di Armusna. 15 makan tersaji dalam 2 kemasan yakni siap saji dan siap makan. Untuk menu siap makan disajikan 9 kali sedangkan makanan siap saji sebanyak 6 kali. Makanan siap saji diberikan saat jemaah wukuf di Arofah. Makanan siap saji berbentuk lauk pauk yang diproduksi dengan cita rasa Nusantara. Sementara nasi akan dimasak di Armusna dan disajikan secara fresh. 6 kali makanan siap saji seperti ini nanti jemaah mendapatkan siap saji itu hanya lauknya saja. Jadi nanti itu nasinya tetap dibuat secara fresh di dapur baik itu di Arofah ataupun pada saat di Minah. Jadi nanti siap saji ini cukup dari pihak masyarakat nanti ada tugasnya yang akan memanaskan cukup direbus ke dalam air panas. Nanti cuma mungkin 5 menit sampai 10 menit cukup nanti disajikan dengan nasi yang panas, nasi yang baru dimasak di dapur. Menteri Agama sekaligus Amirul Hach Yakut Khalil Kaumas meninjau kesiapan fasilitas haji di Arofah. Gus Yakut menilai fasilitas haji di Arofah sudah sesuai kontrak yang disepakati bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan juga pihak masyarik. Peninjauan fasilitas haji di Arofah dilakukan selasa sore 11 Juni 2024, yakni tiga hari menjelang keberangkatan Jemaah Haji Indonesia ke Arofah. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengecek langsung seluruh fasilitas, mulai dari tenda, toilet, kamar mandi, air kran, dapur dan bahan makanan. Pengecekan untuk memastikan seluruh fasilitas sudah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama. Sejauh ini diketahui seluruh fasilitas telah siap digunakan. Apa layanan haji nanti beberapa hari ke depan ini di Arofah berjalan dengan baik dan macam. Segala upaya yang sudah kita lakukan, kita juga sudah cek semua ini, semua fasilitas di Arofah dan faktanya memang banyak. Ya banyak, semua kita cek, gak ada yang tidak kita cek tadi. Mulai toilet kita cek, ruangan kita cek, AC kita cek, tempat di bawah alas juga kita cek, semua dapur kita cek, storage kita cek. Semua kita cek dan saya kira dikitab bismillah. Usai meninjau Arofah, Menteri Agama beserta rombongan juga meninjau Musdalifah dan Mina. Gus Yakut mengimbau kepada jemaah haji untuk membawa alat pelindung diri seperti masker, spray atau alat semprot air, dan payung karena suhu udara yang panas.